Wujudnya Redmi 3, kita lihat ya, ada 3, 6, 7, nah, dan wujudnya seperti ini, bener ya, 4x64 ya ini guys, 4x64, resmi. Kalian bisa lihat setelah barang didatang di Taha Ki Perkah Jaya, masih kardusan, seperti yang tadi saya tunjukkan awal, masih kardusan, bener-bener masih kardus, dan barangnya mereka itu sudah packingan bagus kayak gini guys, sudah rapi kayak gini, jadi kita tidak perlu mengecek, karena kita percaya sama Redmi, barangnya ini bagus, tidak ada yang jelek. Jangan lupa subscribe guys, karena itu semuanya gratis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Pitos di channelnya Taha Ki Perkah Jaya, dan saat ini saya kedatangan nih, satu dus penuh dengan handphone, ini kalau nggak salah, Realme 3 Black 4, bernampat, yaitu RAM 4, internal RAM 4, dan ini saya borong dari Realme beberapa jam yang lalu, dan alhamdulillah sudah datang, sedikit ulasan bahwa Realme 3, yang RAM 4, internal RAM 4, ini prosesornya menggunakan Mediatek Helio P60 ya, seperti yang sudah pernah diinformasikan di video sebelumnya, kemudian dia menggunakan Cortex ARM A7384, ARM Cortex A5384, Octa-Core, 2GHz, penyimpanannya 4x64, ada yang 3x32, tapi yang saya punya ini 4x64 ya, dan ini warnanya black, sebenarnya ada warna ada 2 varian, yaitu Radiant Blue sama Dynamic Black, nah, kemudian di, dari segi layarnya lumayan cukup besar, yaitu 6,2 inci, HD+, 152x720, layarnya Gorilla Glass 3, dan dia sebenarnya sudah, di Youtube sudah ada yang ngetes, untuk drop test, lumayan bagus banget, layarnya kuat, dan bodinya juga lumayan, ya cuma bodi samping-samping, layar samping-samping aja yang gribil-gribil kecil, tapi masih, saya anggap itu ekstrim banget untuk testing-nya, rasio-nya 19 banding 9, atau 88%, 88,30%, kameranya biasa, kamera belakang ada 2, 13, dan 2MP, PDAF, Fokus, Aperter-nya lumayan bagus, 1,8, dan untuk kamera depannya, 13MP, dia sudah AI juga, HDR, AI facial unlock juga, ya, nah, kurang lebih baterainya 4.230 mAh, chargenya 5V 2A, jadi lumayan cepat juga, ya, dan dia triple slot, jadi bukan hybrid, ya, triple slot, sorry, triple slot, nah, mungkin itu aja, langsung aja, cus, saya buka, unboxing kardus, unboxing kardus, unboxing kardus, Redmi 3, sorry ya, kalau Sultan biasanya memang belanjanya banyak-banyak kayak gini, guys, ini nanti kita sebar, seperti biasa, kita sebar ke seluruh cabang tahi berkajah, ya, cus, kita buka, oke, kita lihat apa yang ada di dalam, saudara-saudara, ada berapa unit yang datang, oke, lumayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada aja 7 buah dalam satu kardus ini, dan ini wujudnya Redmi 3, kita lihat, ya, ada berapa, kita taruh di sini, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, kurang lebih, guys, sudah ada 7 unit, memang ini alokasi ya, sekarang ya, tidak, bisa kita ambil banyak, tapi tahi berkajahnya biasanya langsung diprioritaskan, begitu ambil, langsung datang barangnya, dan ini cukup cepat banget kita dapetinnya, jadi teman-teman bisa langsung belanja, yang kemarin sudah tanya di IG, silahkan belanja, stok kita ada 7, ya, memang ini cepat-cepatan ya, guys ya, dan ini saya benar-benar, bukan barang KWKW, atau bukan garansi, ini semuanya garansinya resmi, dan kita bisa lihat di sini ya, guys, nah, di situ, distributornya ada selalu bahagia bersama, itu selalu bahagia bersama, itu resmi ya, jadi Realme ini nanti bisa di servis di seluruh, servis center OPPO se-Indonesia, memang mereka, sebenarnya ini, ininya OPPO juga sih, nah, kurang lebih seperti itu, kalian bisa lihat setelah, setelah barang didatang di Tahaki Berkah Jaya, masih kardusan, seperti yang tadi saya tunjukin awal, masih kardusan, benar-benar masih kardus, dan barangnya mereka itu sudah packingan bagus kayak gini, guys, sudah rapi kayak gini, jadi kita tidak perlu mengecek, karena kita percaya sama Realme barangnya ini, barangnya ini bagus, nggak ada yang jelek, nah, kalau sumpah ada yang kurang bagus, di saat pembukaan, pasti kita akan langsung bawa ke servis center OPPO, dan akan digantikan dengan yang baru, kurang lebih seperti itu, guys, jadi kita tidak pernah namanya, ngecek dulu satu per satu, nggak perlu, karena kita memang sudah percaya, dan prosedurnya memang seperti itu, yang buka, pertama ini adalah kalian yang beli, cih, kalian yang beli, kalian yang beli, langsung kalian buka, di depan kami, kita cek semua barang-barang, dan sekali lagi ya, guys, untuk barang resmi, biasanya toko, selalu akan menginformasikan, apabila ada trouble, ada kesalahan lebih dari 1x2 jam, langsung segera datang ke servis center, di OPPO seluruh Indonesia, yang di dalamnya ini, nanti tertera ada, kurang, ada kertas, yang mana itu ada panduan, dan letak servis center-nya, di situ lengkap, jadi teman-teman yang belanja di Yogyakarta, walaupun kalian belanja secara online, ataupun secara offline, belanja di Tahak Berkah Jaya, di Jogjatronic Mall, atau di Ambarokmu Plaza Lante LG, atau di Tahakipon Market Berbah, kalian jangan khawatir, jangan takut, barang ini resmi, guys, jadi kalian belinya, di situ, kalau seumpama aslinya kalian, di Sumatra, Semarang, Papua, kalian nggak perlu langsung datang ke Jogja, dan biasanya toko tidak akan menyampaikan, kalau ada apa-apa datang ke Jogja, kalau ada apa-apa, pasti datang ke servis center, nah, itu adalah barang resmi, guys, barang resmi, jadi semuanya langsung ditanggung oleh servis center, nah, kurang lebih kalau ada trouble, ini kurang lebih sekitar 5 hari, setelah pembelian, 5 hari setelah pembelian, kalian akan diganti baru, tapi ya itu guys, gantinya langsung di servis center, guys, tidak perlu di tempat kita, jadi kalian nggak perlu bawa, atau ngirim barangnya ini dari Kalimantan, langsung ke Jogja, hanya untuk minta diganti, nggak, kalian datang ke servis center, bawa unitnya, bawa nota dari kami, selesai, kurang lebih seperti itu, gampang banget ya guys, nah, ini nanti setelah kami input, akan kami distribusikan ke seluruh tahaki berkajaya, di mana tahaki berkajaya itu ada beberapa, lumayan banyak ya guys, di Jogjatronic itu di lantai UG, ada Galaxy 88, ada Torexcel, ada tahaki mobil, ada Megaphone, ada Jogja Ponsel, ada Pondholic, kemudian ada 888, itu semua di lantai UG guys, jadi kalian begitu, datang di naik motor di depan, parkir, langsung naik escalator, nah, itu udah kelihatan semua konter kita ada di depan, selain itu guys, ada juga yang ada di Sleman, Sleman kita ada 2, pertama di mal yang besar, yaitu mal Ambarokmoplasa, di lantai LG PMA1, namanya Tahaki Mobile, di sana kita juga punya stoknya lengkap, dan ada satu lagi, di area timur, tapi masih masuk Sleman, yaitu di Tahaki Pondmarket, berbah, sebenarnya namanya Tahaki Pondmarket, cuma alamannya di Tegal Terto, Berbah Sleman, itu alamannya, nah, kurang lebih seperti itu, jika kalian ingin pemesanan ini, menggunakan Instagram, kita bisa menggunakan, teman-teman semua bisa, teman-teman semua bisa DM kita langsung ke, tahaki berkah jaya, follow Instagram kita, atau menggunakan WhatsApp di 082313699969, nah, kurang lebih seperti itu guys, unboxing kardus, unboxing kardus Redmi, Realme 3, sorry, Realme 3, 464, dan wujudnya seperti ini, bener ya, 464 ya ini guys, 464, resmi, apabila ada perkataan dan, ucapan kami yang kurang, saya mohon maaf yang seberat-seberatnya, semoga kalian, beruntuk bisa mendapatkan Realme 3, yang stoknya kurang banyak ini, di seluruh cabang kami, saya Pitos, dari channelnya Tahaki Berkah Jaya, mundur di, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, selamat menikmati,